Dianggap sepele, inilah 10 kesalahan fatal saat wudhu meninggalkan istinsyak dan istinsar salah satunya. Lingkar Madiun Lingkar Madiun wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak diterima. Padahal sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudhu dan menyempurnakannya. Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima shodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. HR Muslim Baca juga, Menkopol Hukam, aksi kekerasan KKB berafiliasi pada tindakan teroris berikut 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum Muslimin pada tata cara berwudhu, 1. Tidak membaca bismillah rasulullah shallahu alaihi wasalam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang. Yang tidak membaca basmallah. HR Ahmad 2. Tidak sempurna membasuh anggota wudhu tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam al-Buhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab syahihnya, dari Muhammad bin Ziyad dia berkata, Aku mendengar Abu Hurairahra saat itu beliau melewati kami, dan orang-orang sedang berwudhu, sempurnakanlah wudhu kalian, sesungguhnya, Rasulullah, shallahu alaihi wasalam bersabda, celakalah tumit-tumit, yang tidak terbasuh air ketika berwudhu, dari api neraka. 3. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali ini adalah was-was dari setan, karena Nabi shallahu alaihi wasalam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih. Dari 3 kali Sebagaimana yang sabit dalam Syohi al-Buhari bahwa, Nabi shallahu alaihi wasalam berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-keraguan yang muncul, setelah selesainya wudhu dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. 4. Boros dalam penggunaan air hal ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'aim 141 dan Al-Araf 31, Rasulullah shallahu alaihi wasalam bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau, Sa'ed, berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hayr Ahmad 5 Menyebut nama Allah, membawa sesuatu yang terdapat zikir Allah, di dalam WC hal ini adalah hal yang makruh maka sepantasnya bagi seorang musm untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar Rabeliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah shallahu alaihi wasalam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hayr Muslim, hal tersebut dikarenakan menjawab salam adalah termasuk zikir. Enam, beristinja, setelah buang angin, kentut, tidak ada istinja ketika buang angin, kentut, istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana. Yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad Rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Al-Minsar Fibayan Al-Ahtah, Asisayah Karya Asisayih Saleh bin Abdil Aziz Al-Asisayih. Baca juga, jangan konsumsi air kelapa jika Anda mengalami lima hal ini, punya dampak yang buruk bagi kesehatan tujuh. Tertidur kemudian tidak mengulang wudu sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila ikamat dikumandankan dibangunkan oleh orang di sebelahnya lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun jika dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Delapan meninggalkan istinsyak dan istinsar istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung dan istinsar adalah mengeluarkannya, air yang dihirup tadi, dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Syahih Al-Buhari dari Humran. Beliau menyifati wudu Utsamra, kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung, dan mengeluarkannya, Januari 49. Dan Nabi S.A.W. bersabda, Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan menghembuskannya kembali, dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya. Dengan ganjil, tidak genap. Sembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan padahal sebenarnya tidak demikian, ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Sepuluh doa pada saat membasuh anggota tubuh Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa lajnah daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi S.A.W. pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar, yang diketahui secara syarih adalah basmalah di awal wudu, mengucap dua kalimat syahadat di akhir wudu ditambah dengan, Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang betaubat dan jadikanlah aku, termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahualam bishawab.